Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul gerbang internasional dibuka saat lonjakan kopi-19 DPR mengatakan pemerintah memang tak pernah tegas MPS mengatakan Oh male rakyat jadi bingung Hai anggota Komisi 5 DPR Irwan Fecho mengatak menganggap sejak awal pandemi kopi-19 Presiden Jokowi dan para pembantunya memang tidak pernah memberikan regulasi yang tegas serta adil karenanya tak heran bila ketika terjadi lonjakan pandemi tidak pernah diantisipasi dengan baik hal itu disampaikan Irwan merespon sikat mengkoko maritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan yang membuka kembali rute penerbangan internasional dari dan ke Bali mulai Jumat 4 Poplari 2022 keputusan itu diambil di tengah kenaikan kasus kopi-19 di Indonesia kalau kita review saat kopi-19 merebak di luar negeri justru penerbangan asing dibuka seluasnya sama seperti saat ini saat varian omikron naik tinggi justru semua pintu masuk kedatangan internasional dibuka kata Irwan Fecho kepada wartawan Senin 7 Poplari 2022 politikus Partai Demokrat ini juga menilai penanganan pandemi kopi-19 selama ini sangat terlihat bahwa pemerintah pusat kerap menekan daerah regulasi ditegakkan hanya untuk orang kecil atau yang berlawanan dengan pemerintah jelas Irwan Irwan menegaskan setiap kasus kopi-19 sedang tinggi seperti saat ini pasti yang kerap menjadi korban yang oleh Satgas adalah rakyat kecil yang berkegiatan B ya kan sementara pembatasan warga luar asin ditiadahkan masuk ke Indonesia selain itu teladan Presiden Jokowi dan para pembantunya tentang protokol kesehatan atau prokes saat berkegiatan yang benar dan aman bagi masyarakat juga semakin drop kunjungan kerja Jokowi dan pembantunya ikut mendorong peningkatan kopi-19 sejak awal sampai varian omikron termasuk kerumunan terbaru di Sumatera Utara papar Irwan bagi Irwan semestinya masyarakat mendapatkan teladan dari pemerintah karena kalau bukan dari pemerintah masyarakat harus mendapatkan teladan dari mana lagi tidak ada teladan lalu masyarakat harus mencontoh siapa masyarakat itu punya akal dan hati pasti mereka berpikir dan membandingkan jangan salahkan kalau mereka juga protes dan menuntut keadilan tukasnya nah itu kan informasi ya jadi memang ini serba dilema di satu sisi pemerintah menekan rakyat ya untuk taat prokes dengan tujuan agar tidak melebar kemana-mana itu copy omikron namun ternyata disini pemerintah malah membuka gerbang internasional ya kan yang kedua Pak Jokowi selaku presiden dan waktu itu didampingi Pak Luhut juga kedatangannya ke Sumatera Utara menimbulkan kerumunan dan tentunya ini berpotensi untuk menyebarnya virus kopik omikron nah itu artinya ini menyiksa rakyat betul apa yang dikantakan oleh anggota DPR itu dari Partai Demokrat kita ini sudah susah mencari contoh sudah susah mencari sosok yang bisa dicontoh maupun diteladani sudah susah bayangkan masjid diatur per meter untuk salat berjamaah tetapi kerumunan di mall cuma di denda 500 jadi pemerintah ini seakan-akan memang melihat rakyat ini seperti orang yang tidak berhakal lemah bahwa seakan-akan dialah yang paling benar seakan-akan hanya penguasa yang boleh benar rakyat salah seakan-akan begitu dan ini omongan ini viral di mana-mana viral padahal mereka semua digaji dari uang rakyat seharusnya menjadi contoh yang baik kepada rakyat kalau kalian para penguasa mengatakan jangan berkerumun maka kalian juga contohkan jangan membuat kegiatan yang kalian buat kemudian terjadi kerumunan ini ini yang jadi masalah di negara ini terus rakyatmu ini kalian mau apain ini kawan saya tidak berbicara disini pendukung atau bukan pendukung pemerintah bukan saya mengajak kepada saudaraku membuka akal pikiran kita semuanya bagaimana kita mau menaati seorang pemimpin bagaimana kita bisa meneladani seorang penguasa bagaimana kita mau mencontoh ucapan dan tingkah laku penguasa kalau mereka sendiri tidak sesuai dengan ucapan dan tingkah laku jadi orang bilang biay kijal bahasa keringnya itu kalau orang terlihat oh malik eh ini yang jadi masalah seharusnya itu kalau sudah tahu ini omikron terus bertambah tutup tuh gerbang internasional masuk ke Indonesia yang kedua jangan lagi ada penguasa tingkap pusat sampai lokal yang membuat kegiatan yang sekiranya bisa menimbulkan kerumunan begitu kalau perbuat efek perkataan perbuatan tidak bisa diterima perbuatan dengan tingkah laku tidak sejalan sejalan ya wajarlah rakyatmu itu marah ya ini hanya kesempatan saja sebenarnya kita semua ini saat ini kalian jadi penguasa sekarang ini kami semua jadi rakyat ada suatu masa kalian akan menjadi rakyat ini saja kawan bagikan videonya bagi saudara aku yang ingin menyampaikan masukan atau kritikan disini saya berperan berpesan hindari kalimat-kalimat atau status yang menimbulkan kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati selamat menikmati